Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Semangat pagi Ketemu lagi dengan channel Giflescoy Channel yang membahas Seputar pengalaman saya Dalam merawat burung keco Pada kesempatan kali ini Saya akan membahas Perawatan Murebatu pastol Yang saya miliki Sekarang ini Posisinya sedang dorong ekor Jadi Rawatan apa saja yang saya lakukan Kepada Murebatu pastol saya Dan ke depan Mudah-mudahan bisa menjadi Kebanggaan terutama saya Mudah-mudahan bisa Podium Itu harapan saya tertinggi Jadi Rawatan yang saya lakukan Ini saya menggunakan Pur Superbite Red Ini meneruskan eksperimen Yang saya lakukan kemarin Ya teman-teman Mulai dari trotol Ini sampai pastol Ya teman-teman Rawatannya menggunakan Pur Superbite Red Nah gitu Saya pakai purnya Pur Superbite Red Untuk pemberian Janggriknya berapa Pemberian janggriknya Ini karena Mandinya sudah Ketemu Yaitu Apa itu Tiap malam Dia mau mandi Mandinya Mandi keramba ya Teman-teman Ini saya mandikan keramba Biar dia mentalnya itu Bagus Nah gitu ya Jadi janggrik yang saya berikan Yaitu sebanyak Tujuh ekor pagi Dan tujuh ekor sore Sangat tinggi ya Teman-teman Kalau menurut saya Tinggi ini Saya ikutin dulu Maunya dia Untuk Posisi dorong ekor ini Saya mencoba Mengoptimalkan Nutrisi yang dia butuhkan Karena kemarin Kalau lima Dia itu masih Ngejar-ngejar ya Kayak masih kurang gitu ya Saya tambah dua Akhirnya dia Sudah Aman lah Nggak ngejar-ngejar lagi Gitu ya Teman-teman Nah setelah pemberian Janggrik Apa yang saya lakukan Yaitu Tiap hari Saya embunkan Ya teman-teman Jadi Pengembunan yang saya lakukan ini Bersamaan dengan burung yang lain ya Teman-teman Yang masih giras itu ya Yang masih giras Barengan jucah hijau Tapi saya kasih Pembatas kerodong Jadi dia itu Tidak melihat Burung-burung yang lain Gitu ya teman-teman Itu yang saya lakukan Dan dia ini Sudah mulai bunyi-bunyi ya Alhamdulillah Teman-teman Kalau lagi ngeriwik ya Lagi ngeriwik Itu keluar isian Teman-teman Kemudian Dia ada hal yang baik ya Untuk ke depan Jadi mulai dari Purnya Pake pur seperti thread Ini eksperimen saya ya Eksperimen saya kepada teman-teman Kemarin ya Kalau misalnya trotol Pastol Bisa gak pakai Seperti thread Ini saya sedang Apa namanya Eksperimen dulu Nah nanti Dengan perkembangan ini Kayak apa Kedepannya Nanti pas pastol Setelah pastol Kayak apa Nah itu nanti Akan selalu Saya kabarkan kepada Teman-teman Nah ini Alhamdulillah Apa namanya Aman-aman saja ya Pake red ini Tapi ya itu tadi Mandi harus dijaga ya Mandi harus dijaga Ngikutin Kemauan dia Maunya Mandinya itu Tiap apa Itu ya Teman-teman Itu Itu Kunci Kalau menggunakan Pur super feed Mandinya Usahakan mandi malam Kenapa sih Mandi malam Untuk menjaga Kesetabilan Emosinya Karena cenderung Kalau Pake pur super feed itu Emosinya itu tinggi Nah gitu ya Teman-teman Kalau sudah terbentuk Seperti itu Nah Rajin Gacor Ya kan Nah nanti ketika Di perlombaan Itu pasti berbeda Biasanya ada nampar Kalau Pursu perbeda itu Pasti ada nampar Nah itu kita Tinggal memperbaiki Birahinya Tinggal menaikkan Birahinya Kestabilkan Emosinya Nah gitu Teman-teman ya Jadi itu yang Saya lakukan Terus Apa lagi Yang saya lakukan Untuk proses Dorong ekor ini Seperti biasa Yang saya ungkap Di vlog-vlog saya sebelumnya Setelah Pengembunan Kan langsung dikasih Kalau waktu embun Langsung dikasih Jangkrik Ya kan Nah Habis embun Habis embun Itu saya kasih cacing Hanya satu ekor Misalnya gini Pagi Tidak bisa Ngasih cacing Nah berarti Dikasih cacingnya Kapan Sore bisa Bisa Hanya satu ekor Saja Jadi sehari itu Bisa pagi Bisa sore Pemberian cacingnya Kalau sore Pemberian cacingnya itu Sebelum dikasih Jangkrik Jadi biar dimakan dulu Cacingnya dimakan dulu Baru Dikasih Jangkrik Tujuh ekor Kalau Mureh batu saya Jadi teman-teman juga harus Memahami juga Maunya berapa Ini jangkriknya Gitu kan Apa lima Apa Tujuh Gitu ya Meskipun pakai kursus perpit Mureh batu itu Karakternya beda-beda Gitu ya Gitu teman-teman Ini untuk Ketika dorong ekor ini Perlu nutrisi yang Bagus Yang lengkap Gitu Jadi ketika Dorong ekor Teman-teman itu Juga harus memperhatikan Kemauan dia Nutrisinya dia Ya kan Sesekali dikasih Apa Vitamin Gitu ya Terus ketika Posisi dorong seperti ini Saya kasih juga Magic SN Saya kasih magic SN Kenapa saya kasih magic SN Biar dia itu Setelah selesai mabung Suaranya itu akan pecah Nah gitu teman-teman ya Nanti ketika Sudah mulai dijemur Ya kan Sudah mulai Pokoknya setelah mabung lah Ya kan Biar suara dia itu Pecah Bisa kristal Dan sekaligus Gura Jadi pada waktu dorong ekor ini Sekaligus Dia itu Ngurah Jadi Lendir-lendir yang di dalam Dalam rongga mulutnya Atau paruhnya Dikeluarkan semua Jadi ketika Sudah selesai mabung Selesai dorong ekor Dia itu tinggal Gacor Nah gitu ya Teman-teman Itu rawatan yang saya lakukan Kepada Apa Mureh batu Mulai dari trotol Sekarang pastol Ini mureh batu Terah bogor Saya beli Sama teman saya Dan mudah-mudahan Nanti ketika Sudah selesai dorong ekornya Ini kan bulan September Mungkin Oktober Nanti sudah Apa namanya Sudah mulai penjemuran Dan mungkin Sudah mulai coba Di Apa namanya Digantangkan Kita tes Tes perdana Mureh batu Nah ini sudah lama Nggak main mureh batu Atau lomba mureh batu Mudah-mudahan Ya Bulan-bulan Apa ya September Oktober November November nanti Sudah mulai lagi Apa namanya Lomba mureh batu Nah ini mudah-mudahan Bisa jadi jagoan Nah Yang ekor Panjang pun Juga mudah-mudahan Bulan depan itu Sudah mulai gacor Karena sekarang Sudah mulai ngriwik ya Sudah berani bunyi Nah Itu kedepannya Yang akan saya lakukan ya Untuk mureh batu saya Ini terutama yang Terah gogur ini ya Ini nanti akan Saya optimalkan Kalau masteran Tiap hari ya Tiap hari saya master ya Bisa dikatakan Non-stop 24 jam Nah Jadi barangnya nama Cuca-icu Jadi Cuca-icu ngisi Mudah-mudahan Harapannya dia juga Ngisi Kalau dari Ngriwiknya Kemarin yang Ekor panjang itu Ada suara Jililin Nah gitu Yang ini juga Ada suara Kapas tembaknya Ya sudah Mudah-mudahan Kedepan tambah bagus ya Teman-teman Nanti Saya update lagi Perkembangan selanjutnya Untuk Mureh batu Pastol Saya ini Apabila teman-teman Pengen bertanya-tanya Silahkan tanyakan Di kolom komentar Demikian teman-teman Demikian Rawatan Mureh batu Pastol Yang sedang Dorong ekor Akhirnya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Semangat pagi Terima kasih